Aparat Polsek Penjaringan Selasa 11 Oktober menggulung 5 pelaku komplotan perampok spesialis penumpang bajai. 3 dari 5 tersangka terpaksa ditembak kakinya oleh petugas lantaran berusaha melarikan diri saat hendak dibekuk. Dari tangan para pelaku disita 11 senjata tajam, perhiasan emas, 6 unit motor yang digunakan untuk beraksi serta uang 1,7 juta rupiah. Nah, ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing BS 23 tahun, FS 24 tahun, RA 23 tahun, ST 22 tahun, dan WH 25 tahun. Kepada polisi, mereka mengaku sudah puluhan kali melakukan aksinya. Terakhir komplotan ini melakukan aksinya terhadap Asmin 65 tahun, warga rawa bebek penjaringan yang saat itu tengah melintas di kawasan Muara Baru dengan menumpang bajai. Ketiga pelaku yang beraksi menggunakan dua motor tiba-tiba memepet kendaraan roda tiga yang ditumpangi korban dan langsung merampas tas berisi handphone, uang 1 juta rupiah serta perhiasan emas. Begitu para pelaku kabur, korban lalu berteriak minta tolong. Anggota reskrim polsek penjaringan yang sedang patroli di wilayah itu lalu mengejar tersangka. Dua pelaku yang berboncengan terjatuh karena panik dikejar polisi. Tak mau buruannya kabur, petugas lalu menembak betis dan paha pelaku hingga terjungkal. Seorang pelaku lainnya, Samsul juga terpaksa ditembak saat berusaha kabur dengan meloncat ke dalam kali. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.